Tribuners pelatih PSS Leymanseto Nurdian Toro mengapresiasi skuadnya yang menang saat melawan Persita Tangerang pada Piala Presiden 2022 di Stadion Manahan pada Kamisore. PSS Leymans berhasil menang dengan skor 2-0 atas Persita Tangerang. Dua gol PSS Leymans dicetak oleh Vandi Eko Utomo pada menit ke-45 dan pemain pengganti Ricky Dwi Saputro pada menit 96. Selepas pertandingan dalam konferensi pers, Seto membenarkan opininya soal penampilan para pemainnya. Scott Seto mengaku bersyukur dengan hasil yang didapat oleh Super Elja. Namun menurut dia masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki skuadnya. Di sisi lain, Seto juga memuji penampilan Persita Tangerang yang cukup menyulitkan. Timnya sempat kesusahan dan kerepotan baik pada babak pertama maupun kedua. Tidak lupa ia memberikan apresiasi kepada para pemain dan berterima kasih kepada supporter yang hadir mendukung di lapangan. Kemenangan PSS Leymans membungkam Persita Tangerang yang tidak bisa lolos dari fase grup Piala Presiden 2022. Alang Jawa memiliki 4 poin dari 2 laga. Sementara itu Persita Tangerang terbenam di dasar kasmen dengan torehan poin 0. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!